Pendekar-pendekar negeri Thaili Jilid 11. Benar juga Wan Jing merasa perut orang naik turun dengan perlahan mengikuti gelombang suara tadi. Ia menjadi geli, haha, sungguh aneh. Kiranya apa yang dilatih Jing Bao Hek atau orang berbaju hijau itu adalah semacam ho gisut atau ilmu bicara dengan perut. Ilmu bicara dengan perut itu pada zaman sekarang masih banyak yang mahir, yaitu terutama dalam boneka bicara. Cuma untuk bicara dengan tegas dan jelas seperti Jing Bao Hek ini tentunya tidak mudah, sebab diperlukan lekang yang tinggi. Dengan keheranan, Bao Kuan Jing masih mengitar beberapa kali sambil mengamat-amati orang, kemudian tanyanya, mulutmu tak bisa bergerak, lalu care bagaimana engkau makan begini sahut orang itu sambil langkat kedua tangannya, ia pentang bibir atas dan tarik rahang bawah hingga mulutnya terngana, lalu ambil sebutir makanan terus dijejalkan ke dalam mulut, keruyuk, makanan itu ditelan sekaligus. Oh, kasehan ujar Wan Jing ni liat care makan orang, bukankah tiada rasa apapun baru sekarang ia tahu kulit daging buka orang kaku beku, kelopak matanya tak bisa terkatup. Dengan sendirinya tiada sesuatu tanda perasaan pada mukanya itu, dari itulah maka mula-mula Bao Kuan Jing menyangkanya orang mati. Ia pikir orang aneh ini sendiri tak dapat mengatasi kesulitan sendiri yang luar biasa, mana mampu mengubah kakak sendiri menjadi suami baginya? Agaknya apa yang dikatakannya tadi hanya bualan belaka. Setelah pikir sejenak, lalu Wan Jing berkata, aku akan pergi saja ke mana tanya si jubah hijau. Entah, aku sendiri tidak tahu sahut si gadis. Aku akan membuat Theo Anki menjadi suamimu, jangan kau tinggalkan aku, ujar orang itu. Wan Jing tersenyum tawar sambil berjalan beberapa tindak ke depan, tiba-tiba ia berhenti dan tanya pula sambil putar tubuh, Selamanya kita tidak kenal, dari mana kau tahu perasaanku? Engkau, engkau kenal To'an Long sudah tentu ku tahu isi hatimu, sahut orang itu. Tiba-tiba katanya pula, kembalilah sini berbareng tangan kirinya terjulur dan menarik dari jauh. Aneh juga, tiba-tiba Bok Wan Jing merasakan suatu tenaga maha kuat yang tak bisa ditahan, tanpa kuasa tubuhnya terseret mentah-mentah oleh tenaga tak kelihatan itu dengan sempoyongan dan tahu-tahu sudah berdiri lagi di depan Jing Bao Hek. Kejadian itu benar-benar sangat mengejutkan Bok Wan Jing, katanya dengan suara gemetar, Apakah, apakah kepandainmu disebut Kim Leong Chiong Ho Kang EHM, luas juga pengetahuanmu, kata Jing Bao Hek. Tapi ini bukan Kim Leong Chiong Ho Kang, ilmu menangkap naga dan menawan bangau, hanya khasiatnya sama, kira berlatihnya berbeda, habis apa namanya tanya Wan Jing. Namanya Kui Gi Lee Hai, sahut Jing Bao Hek. Kui Gi Lee Hai, kalau sudah pergi, pulanglah. Hah, nama ini jauh lebih bagus daripada Kim Leong Chiong Ho Kang, bila T.O. An Long mendengar nama demikian, tentu dia, dia, teringat pada Tuan Ki, kembali Wan Jing berduka. Marilah berangkat kata Jing Bao Hek tiba-tiba sambil mengeluarkan dua potong tongkat bambu dari bajunya. Sekali tongkat bambu kiri menutul, tubuhnya terus melayang ke depan dan dengan enteng sudah melangkah setombak lebih jauhnya. Melihat tubuh orang ketika terapung di udara, kedua kakinya tetap tertekuk seperti waktu duduk bersila, Wan Jing menjadi heran. Tanyanya, Hi, kedua kakimu, ya, sudah lama kedua kakiku buntung, sahut Jing Bao Hek. Sudahlah, sejak saat ini, urusanku dilarang kau tanya lagi, kalau aku tanya lagi baru kalimat ini diucapkan Bok Wan Jing, sekonyong-konyong kedua kakinya terasa lemas, tubuhnya terbanting roboh. Kiranya dengan kecepatan luar biasa si jubah hijau sudah melesat ke tempatnya, tongkat bambu sebelah kanan beruntun-beruntun menutup dua kali dibalik lutut, menyusul mengetuknya sekali lagi, keruan Bok Wan Jing kesakitan seakan-akan remuk tulang kakinya, saking tak tahan sampai ia menjerit. Menyusul mana Jing Bao Hek menutup lagi dua kali untuk membuka hiatus si gadis. Dengan cepat Wan Jing ini lompat bangun, dan peratnya dengan gusar, kenapa engkau begini kasar berbareng panah dalam lengan baju sudah siap dibiditkan. Jangan coba-coba main kayu denganku, ya demikian kata Jing Bao Hek. Berani kau panah aku sekali, segera ku hajar bokongmu sekali, kau panah sepuluh kali, aku pun gebuk sepuluh kali bokongmu. Kalau tidak percaya, boleh coba kau lakukan Wan Jing menjadi ragu, pikirnya, jika sekali aku dapat memanahmu, seketika jiwamu lantas melayang, mana dapat kau balas hajar diriku? Tapi ilmu orang ini sangat sakti, tampaknya ilmu silatnya jauh lebih tinggi daripada Lem Hai Gok Sin, rasanya susah kalau hendak memanahnya. Orang ini berani bicara berani berbuat, kalau benar-benar bokongku digaplok olehnya, kan ku nyamah, jika kau tidak berani memanah aku, kau harus menurut perintahku dengan baik, jangan membangkang demikian kata orang itu pula. Hektomekar, aku justru tidak mau menurut perintahmu sahutuan Jing. Walaupun begitu katanya, namun panah yang sudah disiapkan tadi disimpan kembali juga. Segera Jing Bao Hek gunakan kedua tongkatnya sebagai kaki terus bertindak ke depan dengan cepat. Bok Wan Jeng mengikutinya dari belakang. Ia lihat kedua tongkat bambu orang sangat kecil, tapi keras seperti baja, meski digunakan menyangga ketiak, namun sedikit pun tidak bengkok. Tongkat bambu itu panjangnya lebih 1,5 meter, sekali melangkah, jauhnya melebih langkah orang biasa. Terpaksa Bok Wan Jeng harus mengerahkan ginkang sekuatnya barulah sekadar dapat menyusulnya. Tangka sekali kera berjalan Jing Bao Hek ini, biar mendaki gunung atau melintasi bukit, jalannya seperti di tanah datar saja cepatnya. Bahkan yang dia pilih bukan lagi jalan besar yang rata tapi hutan belukar atau jalan pegunungan yang berbatu karang, keruan yang payah adalah Bok Wan Jing, ia megap-megap dan baju sobek oleh buri belukar. Namun dasar wataknya memang keras, biarpun menderita, sedikit pun ia tidak mau unjuk lemah. Setelah melintasi beberapa lereng bukit, kemudian tertampak dari jauh banyak sekali kuburan, diam-diam Wan Jeng heran, Kenapa mendatangi Ban Jiat Kok ini benar juga Jing Bao Hek itu terus menuju ke kuburan yang batu nisannya tertulis, Kuburan Ban Siu Toan, segera tongkatnya menghantam batu nisan tepat di atas huruf Toan. Sudah beberapa kali Bok Wan Jing mendatangi Ban Jiat Kok, tiap kali ia gunakan rahasia kera memasuki gerbang lembah maut itu, yaitu mendepak beberapa kali pada huruf Toan di batu nisan itu. Teapi kini demi melihat huruf itu lagi, tiba-tiba timbul semacam perasaan aneh yang dahulu tidak pernah ada. Untuk apa kita datang ke Ban Jiat Kok ini demikian ia coba tanya. Tapi mendadak Jing Bao Hek membalik tubuh, tongkatnya terus mengetuk sekali ke paha kanannya sambil membentak. Kau berani ceriwis lagi tidak kalau menuruti watak Bok Wan Jing yang berangasan itu, betapapun ia tidak sedih dihina secara demikian, biarpun ia tahu takkan mampu melawan orang. Tapi kini lamat-lamat terasa olehnya bahwa Jing Bao Hek ini tentu memiliki kepandaian di atas orang lain, bukan mustahil akan dapat membantu melaksanakan cita-citanya, yaitu bersuamikan Toan Ki. Maka omennya, Hektometer, jangan kasangka nona takut padamu, biarlah sementara ini aku mengelah padamu, ayo jalan seru Jing Bao Hek pula. Segera Bok Wan Jing mendahului masuk ke liang kubur dan disusul oleh Jing Bao Hek, mereka telah masuk ke Ban Jiat Kok tempat tinggal Tsiong Ban Siu. Agaknya Jing Bao Hek sudah hafal terhadap keadaan di dalam lembah Ban Jiat Kok. Beberapa kali Bok Wan Jing ingin tanya, tapi khawatir digebuk oleh tongkat orang, maka urung buka mulut. Orang aneh itu membawanya mengitar ke sana dan memblok ke sini terus menuju ke belakang lembah. Bok Wan Jing pernah juga tinggal beberapa hari di lembah Ban Jiat Kok ini, yaitu ketika ia mengunjungi bibi burunya. Ciong Hu Jin. Cuma sifat mereka berdua berbeda jauh, pada hari pertama juga mereka sudah lantas cepcok mulut. Tapi kini tempat yang didatanginya bersama Jing Bao Hek ini ternyata sebelumnya tidak pernah dikunjunginya. Sungguh tak tersangka olehnya bahwa di tengah lembah sunyi ini masih ada tempat-tempat yang lebih terpencil. Setelah beberapa hari lagi, mereka masuk ke sebuah rimbah raya yang pohonnya tinggi besar menjulang ke langit, biarpun waktu itu siang hari, namun es Inar Seng Surya ternyata tak bisa menembus ke dalam rimbah yang merindang itu. Makin jauh tertumbuhan di es itu pun semakin lebat hingga sampai akhirnya untuk lewat saja diperlukan miringkan tubuh. Setelah beberapa puluh meter lagi jauhnya, tertampaklah di depan tumbuh barisan pohon tua yang tinggi rapat bagai pagar yang kukuh, untuk masuk ke dalam sana terang sangat sulit. Mendadak Jing Bao Hek tancap tongkatnya ke tanah untuk menyangga bahunya, lalu kedua tangannya menjuju dua batang pohon terus dipentang ke samping sekuatnya. Sungguh sangat mengagumkan, kedua pohon besar itu perlahan terbentang lebar ke samping hingga cukup untuk menyelinap tubuh manusia. Lekas masuk ke sana bentak orang aneh itu. Tanpa pikir lagi Bok Wan Jing menyusup kebalik pagar pohon itu. Waktu diperhatikan, ternyata di situ terdapat sebidang tanah kosong yang luas, di tengah tanah lapang sebuah rumah batu yang dibangun dengan bentuk sangat aneh, yaitu terdiri dari tumpukan batu besar hingga mirip piramida. Rumah batu itu hanya terdapat sebuah pintu yang besarnya mirip gua. Nah, masuk ke sana kata Jing Bao Hek pula. Wan Jing coba memandang ke dalam rumah batu itu, ia lihat keadaan di dalam gelap gulita, entah tersembunyi makhluk aneh atau tidak, dengan sendirinya ia tidak berani masuk begitu saja. Sedang Wan Jing sangsi, sekonyong-konyong punggung terasa ditempel oleh sebuah telapak tangan, cepat ia bermaksud mengelak, namun sudah terlambat, tenaga dorongan Jing Bao Hek itu sudah dikerahkan. Tanpa kuasa lagi tubuh Bok Wan Jing mencelat ke depan seakan-akan terbang masuk ke dalam rumah batu itu. Walaupun terapung, namun Bok Wan Jing segera melindungi badan sendiri dengan sebelah tangan, ia gunakan gaya hiahang hup liu atau angin pagi mengembus pohon, tangan lain dipakai melindungi muka sendiri. Ia khawatir dalam keadaan gelap jangan-jangan akan diserang oleh sesuatu makhluk aneh. Dalam pada itu, segera terdengar suara gemuruh yang keras, pintu rumah ditutup orang dengan benda keras. Keruan Wan Jing terkejut, cepat ia lari ke arah pintu dan mendorong, tapi di mana tangannya memegang, rasanya kasap dan keras sekali. Ternyata tutup pintu itu adalah sepotong batu karang raksasa. Sekuatnya ia coba membukanya, namun sedikitpun batu itu bergeming, bahkan goyang pun tidak. Dalam khawatirnya, ia berteriak-teriak, hai, hai. Mengapa engkau mengurung diriku disini terdengar suara Jing Baohek menjawab, apa yang pernah kau mohon padaku, mengapa kau lupakan sendiri suara orang itu menyusup masuk dari lubang batu tadi, tapi kedengaran cukup jelas. Wan Jing tenangkan diri sejenak, ia lihat lubang yang ditutup dengan batu karang itu sekitarnya masih banyak. Celah-celah, cuma untuk diterobos dengan tubuh manusia terang tidak bisa. Terpaksa ia berteriak-teriak lagi, lepaskan aku, lepaskan aku keluar tapi yang terdengar hanya suara keresekan daun pohon di luar, agaknya Jing Baohek itu sudah pergi melintasi pagar pohon itu. Waktu mengintip keluar, yang dilihat Wan Jing hanya rontokan daun pohon yang berhamburan, selain itu tiada sesuatu lagi yang terlihat. Ketika ia putar tubuh ke dalam dan coba mengawasi keadaan rumah batu itu, ia lihat di pojok sana ada sebuah dipan, di atas dipan duduk satu orang. Keruan ia kaget, tanyanya terputus-putus, sia, siapa kau Jing Baohek, kiranya kau masuk ke sini juga demikian sahut orang itu. Suaranya penuh rasa girang tercampur heran. Kiranya Toan Ki adanya. Dalam keadaan putus asa, tiba-tiba Wan Jing ketemukan Toan Ki lagi, saking girangnya jantung serasa mau melompat keluar dari rongga dadanya. Cepat ia menubruk ke pangkuan anak muda itu. Remang-remang terlihat muka si gadis pucat lesi, kasih sayang Toan Ki sungguh tak terkatakan, ia peluk si gadis dengan erat, melihat bibir si nona yang merah mungil itu, tak tertahan lagi terus di kecupnya. Tapi demi bibir menempel bibir, segera kedua muda mudi itu teringat, hai, kami adalah kakak beradik, mana boleh berbuat tidak senonoh cepat kedua orang melepaskan tangan masing-masing dan sama-sama menyurut mundur. Kedua orang berdiri bersandar dinding batu dan saling pandang dengan terkesima. Bo Kwan Jing yang menangis lebih dulu. Namun Toan Ki lantas menghiburnya, Jing Mo Ai, rupanya nasib kita sudah. Ditakdirkan begini, hendaklah engkau jangan sedih. Mempunyai seorang adik perempuan seperti engkau, sungguh aku sangat senang, aku justru tidak senang, aku merasa sedih, demikian seruan Jing sambil membanting-banting kaki sendiri. Jadi engkau merasa senang? Itu berarti engkau tidak punya perasaan, apa mau dikatakan lagi, kenyataan memang begini, ujar Toan Ki sambil menghela nafas. Coba kalau dulu aku tidak bertemu dengan engkau, urusan tentu akan menjadi lain, toh bukan aku yang ingin bertemu denganmu, sahut Wan Jing. Habis, siapa suruh kau cari padaku, dan kalau engkau tidak kembali hendak memberi kabar padaku, belum tentu aku akan kenal engkau. Ya, semuanya adalah salahmu, kau yang mengakibatkan kematian mawar hitamku, bikin hatiku luka, bikin suhuku berubah menjadi ibuku, bikin ayahmu ikut menjadi ayahku. Tapi aku tidak mau, semuanya itu aku tidak mau, engkau membuat susah aku pula hingga terkurung di es ini, aku ingin keluar, aku ingin keluar ya, sudah, Jing Moai, memang semuanya salahku, sahut Toan Ki, janganlah engkau marah. Marilah kita mencari jalan untuk lari keluar dari es ini, tidak, aku tidak mau keluar, mati di sini atau mati di luar sana sama saja bagiku. Aku tidak mau keluar demikian Wan Jing berteriak-teriak. Sungguh lucu juga, semula minta keluar dari situ, tapi sebentar lagi bilang tidak mau. Toan Ki tahu perasaan si nona terlalu terguncang, seketika juga sukar diberi mengerti. Maka ia tidak bicara lagi. Dan setelah muring-muring sejenak, melihat Toan Ki diam saja, Wan Jing lantas tanya, kenapa kau tidak bicara habis, apa yang harus ku katakan sahut Toan Ki? Coba terangkan, untuk apa engkau berada di sini? Tanya Wan Jing. Aku ditawan muridku ke sini, muridmu Wan Jing memotong dengan heran. Tapi segera teringat olehnya, ia tertawa dan berkata, ya, benar, itulah Lam He Gok Sin, dia yang menawan dan mengurungmu di es ini Toan Ki mengiakan. Kenapa tidak kau gunakan pengaruhmu sebagai guru dan menyuruh dia melepaskan dirimu dari sini? Ujar si nona. Sudah, entah sudah berapa kali aku suruh dia, tapi ia bilang aku harus ganti mengangkat dia sebagai guru, barulah dia mau melepaskan aku, ah, mungkinlah gakmu sebagai guru kurang berwibawa, maka dia berani membangkang, kata Wan Jing. Ya, mungkin begitulah, sahut Toan Ki gegetun. Dan engkau sendiri bagaimana, siapa yang menangkapmu ke sini maka berceritalah Bok Wan Jing tentang Jing Bao Hek yang dijumpainya itu. Cuma tentang janji orang aneh itu hendak mengubah kakak menjadi suaminya itu tak diceritakannya. Mendengar ada seorang yang bisa bicara dengan perut tanpa gerak mulut, bisa berjalan secepat terbang meski kakinya buntung, Toan Ki menjadi sangat tertarik, berulang-ulang ia berkecek-kecek kagum dan tanya lebih jelas. Setelah lama mereka berbicara, tiba-tiba terdengar suara keletak di luar, dari celah-celah tampak disodorkan masuk sebuah mangkuk, terdengar suara orang berkata, ini, makanlah segera Toan Ki menyambut mangkuk itu, ternyata isinya adalah angsyobak yang masih hangat dan berbau sedap. Menyusul dari luar diangsurkan masuk pula semangkuk ham keluaran hunlam yang terkenal, semangkuk lagi sayur dan beberapa potong bakpao. Kau kira di dalam makanan ini ditaruh racun tidak? Tanya Toan Ki kepada Wan Jing sesudah taruh makanan itu di atas meja. Umpama mereka hendak membunuh kita, tentunya tidak perlu susah-susah menaruh racun di dalam makanan, ujar Wan Jing. Benar juga pikir Toan Ki, ia memang sudah sangat lapar, maka katanya, marilah makan terus saja ia mendahului serbu angsyobak yang lezat itu bersama bakpao. Habis makan lemparkan keluar mangkuk-mangkuk itu, nanti ada orang yang membereskannya, demikian terdengar suara orang di luar tadi. Habis berkata, orang itu lantas tinggal pergi. Engkau jangan khawatir, Jing Muai demikian kata Toan Ki Semilari makan. Paman dan ayah pasti akan datang menolong kita. Biarpun ilmu esilat lemhegoksin dan kawan-kawannya cukup hebat, tapi mereka belum tentu sanggup melawan ayah. Apalagi kalau paman mau turun tangan sendiri, tentu saja mereka bisa disapu bersih dengan mudah. Hektometer, dia cuma seorang raja negeri Thaili, masakah ilmu silatnya ada sesuatu yang hebat demikian Wan Jing Brolokolo. Aku tidak percaya dia mampu mengalahkan orang aneh berbaju hijau itu, paling-paling dia hanya bisa mengerahkan pasukannya secara besar-besaran untuk menyerbu ke sini. Tidak, tidak berulang-ulang Toan Ki menggoyang kepala. Leluhur kita adalah tokoh bulim daerah Tionggoan, meski menjadi raja di negeri Thaili ini, selama ini tidak pernah melupakan peraturan bulim yang berlaku. Kalau mengalahkan musuh dengan jumlah lebih banyak, bukankah keluarga Toan kita akan ditertaui orang perselatan di jagad ini EHM? Kiranya sesudah familimu menjadi raja dan ong ya, mereka tetap tak mau melupakan kedudukan mereka di dunia kangong, ujar Wan Jing. Ya, paman dan ayah sering berkata, itu namanya tidak melupakan asal-usul, sahut Toan Ki. Huh, jengeksi nona tiba-tiba, dimulut selalu tentang kebajikan dan kebaikan, tapi yang diperbuat tak lain adalah hal-hal yang rendah memalukan. Coba jawab, ayahmu sudah mempunyai ibumu, kenapa, kenapa mencederai guruku lagi? Kenapa kau maki ayahku? Ayahku kan juga ayahmu sahut Toan Ki rada tercengang. Lagi pula setiap pangeran atau orang bangsawan di jagad ini, siapakah yang tidak punya beberapa istri? Sekalipun mempunyai 8 atau 10 orang istri kan tidak menjadi soal dan lumerah tak kala itu zamannya dinasti Song Utara. Di bagian utara ada negeri Cidan, di tengah adalah kerajaan Song, di barat laut negeri Hi, di barat daya ada negeri Turfan, sedang di selatan adalah negeri Te Aili, seluruh Te Iongkok. Waktu itu terbagi 5 negeri. Dan memang benar, bukan cuma rajanya, pangeran-pangerannya dan bangsawan-bangsawannya, setiap orang mempunyai beberapa istri, bahkan berpuluh selir pula. Hal mana sudah menjadi kelajiman zaman seodal, kalau setiap bangsawan itu hanya memiliki seorang istri Melulu, hal mana malah dipandang sebagai luar biasa. Akan tetapi Bok Wan Jang menjadi gusar demi mendengar pembelaan To An Ki itu, blok, kontan dia tampar pipi pemuda itu. Keruan To An Ki kaget hingga separuh bakpao yang masih dipegangnya terjatuh ke tanah. Ada, ada apa tanyanya bingung? Tidak, aku tidak mau panggil dia sebagai ayah demikian Sir Wan Jing. Kalau lelaki boleh punya beberapa istri, kenapa wanita tidak boleh bersuami 2 atau 3 geli dan dongkol To An Ki, sambil merabah pipinya yang sakit pedas itu, ia berkata dengan tersenyum getir, engkau adalah adikku, kenapa engkau pukul engkohmu sendiri namun marah si gadis masih belum meredah, tangannya terangkat terus hendak menggampar lagi. Tapi sekali ini To An Ki sudah berjaga-jaga, sedikit kaki menggeser, cepat ia keluarkan langkah lengpo-wipoh yang aneh, tahu-tahu ia sudah menyelingap ke belakang Bok Wan Jing. Ketika tangan si nona menghantam ke belakang, kembali To An Ki dapat menghindar pula. Meski luas kamar batu itu tidak lebih 2 meter, namun lengpo-wipoh itu benar-benar sangat ajaib, biarpun pukulan Bok Wan Jing makin lama makin cepat, dari awal sampai akhir tetap tak dapat mengenai To An Ki. Keruan semakin marah Bok Wan Jing, tiba-tiba ia mendapat akal. Auluh ia pura-pura menjerit terus menjatuhkan diri ke lantai. Hi, kenapa seru To An Ki khawatir sambil berjongkok untuk memayang si nona? Dengan lemas saja Wan Jing menyandarkan tubuhnya di pangkuan To An Ki, tangan kiri terus merangkul leher pemuda itu, mendadak ia merangkul kencang sambil berkata dengan tertawa, Sekarang engkau bisa menghindar tidak? Menyusul tangan kanan dia yun lagi, klok, lagi-lagi pipi To An Ki dipersen sekali tamparan. Dalam sakitnya, To An Ki menjerit pula, mendadak semacam arus hawa panas memburu ke atas dari dalam perut, seketika. Denyuk nadinya bekerja keras, nafsu berahinya berkobar hingga sukar ditahan. Bok Wan Jing berjuluk Hiang Yok Jeh atau si hantu wangi, memang tubuhnya membawa semacam bau harum yang memabukan orang, Kini tubuhnya dirangkul erat oleh To An Ki, bau harum yang semerbak itu makin mengacaukan pikiran anak muda itu, tanpa terasa ia mencium bibir si gadis. Dan sekali dicium, seketika bok Wan Jing lemas lunglai. Segera To An Ki mengangkat tubuh nona itu dan dibawa ke atas depan. Engkau, engkau adalah kakakku tiba-tiba Wan Jing berbisik. Meskipun pikiran sehat To An Ki waktu itu sudah kabur, namun kata-kata Wan Jing itu mirip bunyi geledek siang bolong. Ia tertegun sejenak, sekonyong-konyong ia lepaskan gadis itu dan menyurut mundur beberapa tindak, Menyusul plak-plak beberapa kali, ia berondongi pipi sendiri dengan tamparan keras samlil memaki, Mampus kau, mampus kau melihat kedua mata pemuda itu merah membara menyorotkan cahaya yang aneh, Kulit daging mukanya berkerut-kerut, hidungnya berkempas kempis, Wan Jing menjadi kaget, teriaknya, Hi, To An Long, kita teperdaya, di dalam makanan ada racun. Waktu itu To An Ki merasa anterobah dan panas bagai dibakar. Demi mendengar si gadis bilang di dalam makanan ada racun, ia menjadi girang malah, Pikirnya, ah, kiranya racunlah yang telah mengacaukan pikiran suciku hingga timbul. Maksud tidak senonoh terhadap Jing Muai dan bukan karena jiwaku yang kotor dan mendadak-hendak meniru perbuatan binatang yang rendah, Akan tetapi panas badan benar-benar sukar ditahan, Saking tak tahan satu per satu ia copot bajunya hingga akhirnya melulu tinggal pakaian dalam saja, Untunglah pikirannya masih rada jernih hingga tidak mencopot lebih jauh, Cepat ia duduk bersila menenangkan diri untuk melawan pikiran jahat tadi. Bok Wan Jing sendiri juga merasakan badan panas seperti To An Ki, Sampai akhirnya saking tak tahan, ia pun menanggalkan baju luarnya. Namun To An Ki lantas berteriak, Jing Muai, jangan lepas baju lagi. Lekas tempelkan punggungmu ke dinding, Tentu terasa segar sedikit begitulah segera mereka bersandar di dinding batu. Namun racun di dalam badan tetap bekerja dengan hebat, Meski punggung terasa sedikit dingin, Anggota badan lain malah bertambah panas. To An Ki melihat kedua pipi Wan Jing merah membara, Cantiknya sukar dilukiskan, Matanya berkilau-kilau seakan-akan ingin sekali menubruk ke pangkuannya, Ia pikir, Dengan iman teguh kita lawan terus bekerjanya racun. Namun tenaga manusia terbatas juga, Kalau akhirnya berbuat hal-hal yang tidak senonoh, Ini benar-benar akan menodai habis-habisan nama baik keluarga To An. Dan selamanya sukar menebus kesalahan ini, Maka cepat ia berkata, Jing Muai, Lemparkanlah sebatang panahmu kepadaku untuk apa tanya Wan Jing. Supaya, Supaya kalau aku sudah tak tahan lagi, Sekali tikam aku akan membunuh diri dengan panah berbisa itu, Agar tidak membuat susah padamu, Sahut To An Ki. Tidak, Aku tidak mau memberi, Kata si gadis. Jika begitu, Janjilah padaku untuk memenuhi sesuatu permohonanku, Pinta To An Ki. Tentang apa tanya Wan Jing. Bila tanganku sampai menyentuh badanmu, Sekali panah boleh kau binasakan aku, Kata To An Ki. Tidak, Aku tidak mau sahut si gadis. Jing Muai, Terimalah permintaanku itu, Pinta To An Ki dengan sangat. Nama baik keluarga To An Kita yang sudah bersejarah ratusan tahun ini tidak boleh hancur di tanganku. Kalau tidak, Matipun aku tidak bisa mempertanggungjawabkan pada leluhur di alam bakahuh, Apanya yang hebat dari keluarga To An Di Te Aili tiba-tiba suara jengek seorang di luar rumah batu itu. Paling-paling di mulut saja selalu bicara tentang kebaikan dan kemanusiaan, Tapi apa yang diperbuat lebih rendah daripada binatang? Apanya yang perlu dipuji siapa kau? Ngaco belo belaka dan perato An Ki dengan gusar. Dia, Dia adalah si baju hijau yang aneh itu, Dengan lirih wan jeng membisiki To An Ki. Maka terdengar Jing Bao Hek itu berkata lagi, Bokoh Nio, Sudah ku sanggupi akan menjadikan kakakmu sebagai suamimu, Kutanggung pasti akan memenuhi harapanmu, Kau sengaja pakai racun untuk mencelakai kami, Apa sangkut pautnya dengan permohonanku padamu sahutuan Jing Gu Sar. Di dalam angsyobak yang sudah kalian makan itu telah dengan banyak ku campur dengan im yang hohabsan, Puyar menjodohkan negatif dan positif, Sesudah minum, Kalau tidak terjadi pembauran hawaim dan yang, Kalau laki-laki dan wanita tidak melakukan tugas suami istri, Maka antarobadannya segera akan membusuk, Metu hidung dan pelinga akan mengucurkan darah dan akhirnya mati. Bekerjanya obat lohabsan itu makin liai, Sampai hari ke-8, Sekalipun dewa juga takkan mampu menolong, Demikian orang itu menjelaskan. To'anki menjadi gusar, Dan beratnya, Selamanya aku tiada permusuhan apa-apa denganmu, Kenapa kau perlakukan aku begini keji? Kau sengaja membuat kami berbuat hal-hal yang durhaka, Agar ayah dan pamanku malu selama hidup, Namun biar seratus kali aku harus mati, Tidak nanti aku masuk perangkapmu, Kau memang tiada permusuhan apa-apa denganku, Tapi leluhur keluarga To'an kalian justru mempunyai permusuhan sedalam lautan denganku, Demikian sahut jingbau hek. Hek to meker, Bila mana To'an cindeng dan To'an cingsan dirundung malu selama hidup hingga tiada muka buat bertemu dengan orang luar, Itulah paling bagus, Paling bagus rupanya karena mulutnya tak bisa bergerak, Maka meski hatinya sangat senang, Namun tak dapat bergelap tertawa. Dan selagi To'an ki hendak mendebat pula, Sekilas dilihatnya para sebok wanjing yang cantik bagai kuntum bunga baru mekar itu, Hatinya berdebar-debar keras lagi, Seketika benaknya menjadi kacau pula, Pikirnya, Aku memang ada ikatan perjodohan dengan jingmu ai, Andaikan kami tidak pulang ke Tahili, Siapa lagi yang tahu kami adalah kakak dan adik? Apalah yang terjadi ini adalah hukum karma akibat dosa leluhur, Peduli apa dengan kami berdua berpikir begitu, Segera To'an ki bangkit dengan sempoyongan. Terlihat sambil berkegangan dinding, Bok Wanjing juga sedang berdiri perlahan. Sekonyong-konyong terkilas pula pikiran sehat dalam benaknya, Wah, tidak boleh, tidak boleh. Wahai To'an ki, Perbuatan binatang yang hendak kau lakukan ini tergantung pada pikiran sekilas saja, Bila hari ini kau terjerumus, Bukan saja nama baikmu sendiri akan hancur lebur, Bahkan nama baik ayah dan paman serta leluhur juga ikut tercemar. Karena itu, Mendadak ia membentak, Jingmu ai, Aku adalah kakakmu dari satu ayah, Dan engkau adalah adikku sendiri, Tahu tidak apa? Kau paham ih keng tidak dalam keadaan sadar-tak sadar, Bok Wanjing menjawab, Ih keng apa? Aku tidak paham, Baiklah, Biar kuajarkan padamu, Kata To'an ki. Pelajaran ih keng ini rada sulit dan sangat dalam, Engkau harus mendengarkan dengan cermat, Untuk apa aku mempelajarinya? Tanya Wanjing. Besar manfaatnya sesudah kau belajar, Sahut To'an ki. Boleh jadi sesudah belajar, Kita berdua akan dapat melepaskan diri dari kesulitan ini, Kiranya To'an ki merasa nafsunya semakin menyala-nyala. Dalam pertentangan batin antara kemanusiaan dan kebinatangan itu, Sungguh keadaannya sangat berbahaya, Asal Bok Wanjing mendekatinya dan sedikit menggoda, Rasanya pertahanannya akan bobol. Sebab itulah ia bermaksud mengajarkan Ih keng padanya untuk menyimpangkan pikirannya dari kesesatan. Maka katanya pula, Dasar Ih keng terletak pada Taike, Asas alamiah, Dan Taike melahirkan Liang ki, Langit dan bumi. Liang ki menciptakan Susiang, Empat musim, Susiang menimbulkan Paiat Kua, Delapan unsur. Kau paham tidak lukisan Paiat Kua tidak? Wah, gerah benar. To'an long, Marilah maju ke S ini, Aku ingin bicara padamu demikian kata si gadis. Aku adalah kakakmu, Jangan panggil aku To'an long, Tapi harus panggil to'a ko, Sahut To'an ki. Coba dengarkan, Aku akan menguraikan kalimat-kalimat bentuk Paiat Kua itu, Harus kau ingat dengan baik, Kian Sem Tong, Kun Lyok To'an dan, Apa Kian, Apa Kun? Entahlah, Aku tidak paham kata Wan Jing. Itu menggambarkan bentuk Paiat Kua, Tutur To'an ki. Harus kau tahu, Paiat Kua itu meliputi segala benda di alam semesta ini, Dari langit dan bumi sampai semua makhluk di dunia. Misalnya keluarga kita, Kian adalah ayah dan Kun adalah ibu, Chin menyimbolkan putra dan So'an menandakan putri. Kita berdua adalah kakak beradik, Aku adalah unsur Chin dan engkau adalah unsur So'an, Tidak, Engkau unsur Tian dan aku unsur Kun, Demikian sahut Wan Jing dengan kemalas-malasan. Biarlah kita berdua menikah, Kelak melahirkan putra dan putri, Mendengar ucapan si nona yang tak kelak, Ujar Wan itu, Hati To'an ki terguncang, Serunya khawatir, Hi, Jing Muai, Jangan kau pikir yang tidak-tidak, Dengarkanlah urayanku lebih jelas, Kau duduklah di sampingku sini dan, Aku, Akan, Mendengarkan urayanmu, Ujar Wan Jing. Bagus, Bagus, Sesudah kalian berdua menjadi suami istri dan melahirkan putra-putri, Aku lantas melepaskan kalian keluar, Demikian terdengar Jing Bao Hek yang aneh itu berkata di luar rumah batu. Dan bukan saja aku takkan membunuh kalian, Bahkan akan kuajarkan kalian macam-macam kepandayan, Biar kalian suami istri malang melintang di seluruh jagad, Ngaco seru To'an ki gusar. Sampai saat terakhir, Akanku menturkan kepalaku ke dinding. Anak cucu keluarga To'an lebih suka mati daripada dihina. Kau ingin membalas dendam atas diriku, Jangan harap kau mau mati atau ingin hidup, Aku peduli apa sahut Jing Bao Hek. Bila kalian berdua mencari mati, Aku akan belajati pakaian kalian hingga telanjang bulat, Akanku tuliskan keterangan di atas mayat kalian bahwa inilah putra-putri To'an Jing San yang telah berbuat maksiat, Tapi kepergok orang, Saking malu maka lantas membunuh diri. Akanku bawa mayat. Kalian berkeliling ke setiap kota sesudah aku mengawetkan dulu mayat kalian, Sungguh tidak kepalang gusar To'an ki, Bentaknya murka, Ada permusuhan apakah sebenarnya keluarga To'an kami dengan dirimu sehingga kau balas secara begini keji? Urusanku, buat apa aku ceritakan padamu sahut Jing Bao Hek. Habis ini, suaranya tak terdengar lagi, Mungkin sudah pergi. To'an ki tahu, banyak bicara dengan Bok Wan Jing, bahayanya akan bertambah besar pula. Segera ia duduk menghadap dinding untuk memikirkan langkah-langkah lengpo-wipoh yang ajaib itu. Setelah terdiam agak lama, tiba-tiba teringat olehnya, Enci Dewi di dalam gua itu berpuluh kali lebih cantik daripada Jing Bao Hek. Bila aku bisa memperistirikan dia, rasanya tidak sia-sia hidupku ini, Dalam keadaan sadar tak sadar ia berpaling, Ia lihat muka Bok Wan Jing samar-samar mulai berubah menjadi patung cantik di dalam gua itu. Oh, Enci Dewi, betapa deritaku ini, tolonglah aku demikian To'an ki berteriak. Mendadak ia menubruk ke depan merangkul betis Bok Wan Jing. Justru pada saat itu juga, di luar ada suara orang, Makan malam dulu ini berbareng sebatang lilin yang sudah dinyalakan diangsurkan. Dengan tertawa orang itu berkata lagi, Nah, lekas sambut ini, malam pengantin, Mana boleh tanpa lilin dalam kejutnya To'an ki terus berbangkit, Di bawah sinar lilin yang terang itu, Ia lihat metuan Jing yang jeli itu berkilau-kilau penuh arti, Cantiknya sukar dilukiskan. Cepat ia sirap lilin, lalu membentak, Di dalam nasi ada racun, lekas bawa pergi, Kami tidak mau makan. Sudah banyak racun yang masuk perutmu, Tidak perlu ditambah lagi, Sahut suara itu sambil tetap menyodorkan makanan. Tanpa terasa To'an ki sambut juga dan ditaruh di atas meja. Pikirnya, kalau sudah mati, Musnahlah segalanya, Apa yang terjadi sesudah itu, Mana bisa aku mengurusnya lagi lalu pikirnya pula, Tapi betapa kasih sayang ayah bunda dan paman padaku, Mana boleh aku menodai nama baik keluarga To'an hingga ditertawai orang tiba-tiba terdengar Bok Wan Jing berteriak, To'an long, Aku akan bunuh diri dengan panahku, Supaya tidak bikin susah padamu nanti dulu seru To'an ki, Biarpun kita mati, Keparat yang maha jahat itu pun takkan mengampuni kita. Orang ini sangat keji dan licik, Dibanding Yap Jin Hyo yang suka isap darah bayi dan Lem Hei Gok Sin yang suka makan hati manusia, Orang ini jauh lebih jahat. Entah siapa dia sebenarnya ucapanmu memang tidak salah, Tiba-tiba terdengar suara Jin Bao Hek itu menjawab, Lohu tak lain tak bukan adalah Hoke Kuan Boan Eng, Kejahatan sudah melebih takaran, Kepala suoke aku adanya. Kembali mengenai keadaan di Istana Tin Lemong. Si Pet Hong alias Yeau To'an Sian Chu menjadi sangat khawatir atas diri Seng Putra yang digondol kawanan suoke itu, Tanyanya pada Poting Te, Heng Heng, Dimanakah letak banjiat kok itu, Apakah Heng Heng sudah tahu nama banjiat kok juga baru kudengar hari ini, Sahuk Poting Te To'an Ching Beng. Tapi rasanya tidak jauh dari tai li ini. Dari nada ucapan Ciong Ban Siu itu, Agaknya tempat itu sangat dirahasiakan, Kata Pet Hong dengan khawatir. Dan kalau terlalu lama Kiji berada dalam cengkeraman musuh, Mungkin, Kiji terlalu dimanjakan di rumah, Biarkan dia mengalami sedikit gemblengan juga ada baiknya, Demikian selah Poting Te dengan tersenyum. Si Pet Hong tidak berani banyak bicara lagi meski dalam hati khawatir sekali. Maka Poting Te berkata pula kepada To'an Ching San, Sun Te, Suruh keluarkan santapan lagi, Mari kita menjamu diri sendiri dahulu, Ching San mengiakan dan memberi perintah, Hanya sebentar saja perjamuan lengkap sudah disediakan lagi. Segera Poting Te suruh semua orang duduk semoja untuk makan minum. Meski dia diagungkan sebagai raja, Tapi tempatnya bukan di istana, Biasanya ia tidak suka banyak adat, Maka To'an Ching Sun, Si Pet Hong dan Ko Sing Tai lantas sama duduk mengiringinya tanpa rikuh. Dalam perjamuan itu, Mereka sama sekali tidak bicara tentang kejadian tadi. Ketika dekat Fajar, Tiba-tiba seorang pengawal masuk melapor, Pak Sugong ingin menghadap Hong Siang, Maka masuklah seorang laki-laki ke hitam-hitaman, Bertubuh pendek kurus. Ia memberi hormat kepada Poting Te dan berkata, Lapor Hong Siang, Untuk ke tempat itu harus melalui isian jintoh dan jembatan rantai, Mulut lembahnya adalah sebuah kuburan, Wah, bila tahu Pak Sugong sudah turun tangan, Masakah sarang musuh takkan diketemukan dan aku pun tidak perlu khawatir lagi, Seru Pet Hong dengan tertawa. Ong Haui terlalu memuji, Pak Tian Sik tidak berani terima sahut laki-laki hitam itu. Kiranya Pak Tian Sik ini meski bermuka jelek dan potongannya kecil, Tapi dia sangat cerdik dan pintar, Sudah banyak berjasa bagi Poting Te. Pangkatnya sekarang di negeri Tai Li adalah Sugong. Gelar pangkat Suto, Suma dan Sugong sangat terhormat dalam kerajaan kecil ini. Pak Tian Sik sendiri ilmu silatnya sangat tinggi, Lebih-lebih dalam ilmu gintang. Kali ini ia ditugaskan Poting Te untuk menguntit jejak musuh, Dan benar juga ia dapat mengetahui tempat banjiat kok itu. Tian Sik, duduklah dan makan yang kenyang, Kata Poting Te kemudian dengan tertawa. Habis makan, kita lantas berangkat, Tian Sik cukup kenal watak seng raja yang biasanya tak suka orang berlutut dan menyembah padanya, Kalau terlalu kukuh pada adat-adat kolot itu, Seng raja malah kurang senang. Maka ia hanya mengiakan sekali dan ambil tempat duduk, Terus saja ia serbu apa yang tersedia di atas meja itu. Setetai sarak pun Pak Tian Sik tidak minum, Tapi takarannya makan ternyata sangat mengejutkan, Hanya sekejap saja hampir 10 mangkuk nasi telah dilangsir ke dalam perutnya. Tuan Cingsan, Ko Singtai dan lain-lain sudah lama bersahabat dengan Pak Tian Sik, Maka mereka tidak menjadi heran akan kelakuan orang aneh itu. Habis makan, segera Tian Sik berbangkit, Ia usap mulutnya yang berlepotan minyak itu dengan lengan baju, Lalu berkata, Marilah Hong Siang, biar hamba menunjukkan jalannya, Dan segera ia mendahului melangkah keluar. Berturut-turut Po Tingte, Tuan Cingsan suami istri dan Ko Singtai lantas mengikuti di belakangnya. Sampai di luar istana, Tampak tokoh-tokoh Hai Jiao Kengdok sudah menanti di situ sambil menuntun kuda, Di samping itu ada belasan pengawal lain yang membawakan senjata Po Tingte. Nyata, biarpun kedua saudara Toan ini mempunyai kedudukan terpuji, Namun mereka tidak pernah meninggalkan etiket sebagai orang perselatan daerah Tionggoan yang diwariskan leluhaur mereka. Seringkali mereka pun menyamar sebagai rakyat jelata untuk pesiar keluar, Kalau ketemukan orang buling hendak menuntut balas atau mencari mereka, Selalu mereka pun menghadapinya menurut peraturan buling, Selamanya tidak gunakan pengaruh kedudukan mereka untuk menghina orang. Sebab itulah, maka keluarnya Po Tingte sekarang ini sedikit pun tidak mengherankan para pengiringnya, Mereka anggap sudah biasa. Melihat di antara beberapa orang pengiring itu ada yang membawa pacul dan sekop, Dengan tertawa si Pet Hong tanya, Pah Sugong, apakah kita hendak pergi menggali pusaka pendaman, Pergi menggali kuburan sahut Pah Tiansi? Begitulah segera rombongan mereka berangkat beramai-ramai, Kuda yang mereka pakai adalah pilihan, Maka tidak sampai tengah hari mereka sudah tiba di tanah pekuburan di luar Banjiatko itu. Gali situ kata Pah Tiansi segera sambil menunjuk kuburan besar yang ketujuh. Terus saja pengiring-pengiring yang membawa alat-alat galian itu bekerja cepat. Wah, penghuni di Banjiatko ini rupanya dendam tiada ter, Terhadap keluarga Toan kita demikian kata Potingte dengan tertawa sambil menuding batu nisan yang bertuliskan kuburan Ban Siu Toan Atau kuburan orang beribu sakit hati pada orang Si Toan. Dalam pada itu Jason Hexiao Tioxing sudah lantas sayun kapaknya dengan cepat pada batu nisan itu Hingga batu kerikil bertebaran, hanya sebentar saja batu nisan itu sudah dihancurkan olehnya Dan melulu tertinggal huruf Toan yang masih tetap utuh. Sementara itu para pengiring juga sudah meratakan sebagian besar kuburan itu Hingga kelihatan jalan masuk ke bawah tanah itu. Segera Siu Tioxing mendahului masuk ke dalam, Lalu keempat tokoh Hai Jiyao Kengdok mendahului membuka jalan, Di belakangnya adalah Pah Tiansik dan Kosing Tai, Menyusul lantas Toan Cingsan suami istri dan paling akhir Potingte. Setelah masuk ke dalam lembah itu ternyata keadaan sunyi senyap Tiada seorang pun yang menyambut kedatangan mereka. Pah Tiansik menuruti peraturan Kang Ou, Ia bawa kartu nama Toan Cing Deng dan Toan Cingsan menuju ke depan rumah utama di lembah itu, Serunya keras-keras, dua saudara si Toan dari negeri Tai Li ingin bertemu dengan Ciong Kok Chu baru selesai ucapannya, Sekonyong-konyong dari semak-semak tohon sisi kiri sana berkelebat keluar sesosok bayangan orang yang panjang sekali, Dengan cepat luar biasa tahu-tahu melayang ke arah Pah Tiansik terus hendak menyambar kartun nama yang dipegangnya itu. Namun Tiansik cukup cepat juga gerakannya, ia menggeser ke samping sambil membentak, Siapa? Kiranya itulah Tiong Hiong Kek O Ke In Tiong Ho. Sekali sambar tidak kena, ia tidak berhenti tapi terus putar balik dan menubruk ke arah Tiansik. Melihat gintang orang sangat hebat, timbul keinginan Pah Tiansik untuk menjajal kepandayan orang yang sesungguhnya, Maka cepat ia geser pula ke samping lain. Segera In Tiong Ho mengudak juga. Maka tertampaklah dua bayangan orang, yang satu jangkung dan yang lain pendek, Dalam sekejap saja sudah saling uberkian kemari beberapa kali. Meski langkah In Tiong Ho sangat lebar, namun dengan gesit sambil berlompatan, Pah Tiansik dapat menyusup pergi datang dengan lincah, jarak kedua orang tetap terpisah lebih satu meter. In Tiong Ho tak bisa menyusul Pah Tiansik, sebaliknya Tiansik juga tak mampu melepaskan diri dari kejaran Tiong Ho. Biasanya kedua orang itu sama-sama sangat mengagulkan gintangnya sendiri, tapi kini ketemukan lawan setanding, diam-diam mereka sama terkejut. Makin berlari makin cepat, begitu cepatnya hingga baju mereka berkibaran menjangkitkan angin yang menderu-deru. Meski hanya dua orang yang kejar-mengejar, namun bagi penglihatan orang menjadi seperti beberapa orang yang sedang saling udak kian kemari. Sampai akhirnya, saking cepatnya lari mereka hingga orang merasa bingung apakah sebenarnya In Tiong Ho yang lagi mengejar Pah Tiansik atau Tiansik yang sedang mengudak Tiong Ho? Tiba-tiba terdengar suara keriut pintu dibuka, Ciong Ban Siu tampak keluar dari rumah itu. Melihat ruang rumah itu, tanpa berhenti berlari, Pah Tiansik mengerahkan tenaga dalam terus menyambitkan kartu nama yang enteng dan lemas, tapi Tiansik ternyata dapat menimputnya dengan lurus enteng, apalagi dia sedang berlari di uber musuh, angin yang terjangkit karena larinya itu cukup keras, tapi kartu nama itu mampu menembus sambaran angin dan tetap menuju ke arah Ciong Ban Siu, maka dapatlah dibayangkan betapa lihai lewekang Pah Tiansik. Ban Siu lantas tangkap kartu yang terbang ke arahnya itu, serunya dengan gusar, Orang Sitoan, jika kau datang ke lembah ini menurut peraturan Kang Ou, mengapa kau rusak peralatan pintu lembah Kuhong Siang Maha Agung, mana boleh menerobos liang kuburmu dan peti matimu yang busuk itu demikian sahut Bu Sian Tio Toh Leng Kian Li. Si Pek Hang sendiri paling khawatir keselamatan putranya, maka segera ia tanya, dimanakah anakku, kalian mengurungnya dimana belum lagi Ciong Ban Siu menjawab, sekonyong-konyong dari belakangnya tampil seorang wanita, dengan suara yang tajam ia berseru, Kedatanganmu sudah terlambat, bocah Sitoan itu sudah kami sembelih dadanya dan isi perutnya kami buang sebagai umpan anjing. Kedua tangan wanita itu tampak memegangi sepasang golok, batang golok itu sangat siut bagai daun pohon liu, tapi bersinar kemilau. Itulah dia siulotu yang ditakuti orang Kang Ou bila melihatnya. Kedua wanita ini, si Pek Hang dan Chin Ang Bian, pada masa belasan tahun yang lalu sudah saling bermusuhan. Meski si Pek Hang tahu apa yang dikatakan Chin Ang Bian tadi tidak benar, namun ucapan orang yang mengerikan atas diri putranya, membuat si Pek Hang menjadi besar, dendam lama dan benci baru mi ledak sekaligus, dengan dingin ia balas berolok-olok, Huh, aku bicara sendiri dengan Ciong Kok Chu, siapa yang sudi omong-omong dengan perempuan rendah tak kenal malu hingga mengotorkan diri sendiri, kreng-kreng, sekonyong-konyong kedua golok Chin Ang Bian membacok secepat kilat ke atas kepala si Pek Hang. Serangan sip jigam atau bacokan bersilang, yang satu malang ke sana dan yang lain melintang ke sini, jurus ini adalah kepandayan khas Chin Ang Bian yang telah banyak menjungkalkan jago dunia kangong. Maka lekas si Pek Hang Ayun kebut pertapaannya untuk menangkis, berbareng tubuhnya bergeser ke samping, ujung kebut lantas balas menyabet punggung lawan. Menyaksikan itu, Toan Ching San menjadi serba salah. Yang seorang adalah istri kesayangannya, dan yang lain adalah bekas kekasih. Dalam pertarungan sengit itu, siapapun terluka, dirinya yang sudah pasti akan menyesal selama hidup. Maka segera ia membentak, berhenti, berhenti dulu ia terus melompat maju dengan pedang terhunus hendak memisah. Melihat Toan Ching San, marah Cheong Ban Siu lantas berkobar, ia lolos golok tai go antu, golok tebal yang bergelang hingga menerbitkan suara gemerantang nyaring, tanpa berbicara lagi terus membacok kepala Toan Ching San. Tak usah ong yang maju sendiri, biar hamba membereskan dia saja, kata Leng Jian Li sambil menjuju dengan senjata pancingnya. Haha, Ban Siu tertawa mengejek. Memang ku tahu orang si Toan hanya besar romong saja, paling-paling cuma pandai men keroyokan, mundur Jian Li seru Ching San dengan tertawa, biar ku belajar kenal sendiri dengan kepandaian Cheong Kok Chu yang liai, berbareng ia lantas menangkis tangkai pancing Leng Jian Li, sekalian pedang terus menempel punggung tai go antu lawan yang dipakai menangkis tangkai pancing Leng Jian Li tadi, untuk memotong jari tangan Cheong Ban Siu. Ban Siu terkejut oleh tiga gerakan yang dilakukan sekaligus, yaitu menangkis, menempel dan memotong, diam-diam ia harus mengaku orang si Toan ini benar-benar lihai. Maka ia tidak berani marah lagi, tapi ia hadapi lawan dengan sungguh-sungguh. Meski wataknya kasar, namun kalau sudah berhadapan dengan musuh, ia bisa berlaku hati-hati. Coba kalian masuk dan geledah sana perintah Po Tingte kepada Leng Jian Li. Jian Li mengiakan, segera tokoh-tokoh Hai Jiao Kengdok menyerbu ke dalam rumah orang. Tapi baru sebelah kaki Siu Tiok Sing melangkah masuk, tiba-tiba dari depan menyambar sebatang golok tipis ke mukanya. Untung ia sempat mengkeret kembali dengan cepat, kalau tidak tentu mukanya sudah rata terpotong, paling tidak batang hidungnya pasti terpapas. Saking kagetnya sampai Siu Tiok Sing berkeringat dingin. Ia coba perhatikan siapa gerangan penyergap itu. Kiranya seorang wanita yang berparas cantik, itulah di abu-opet pocok Yap Jinimau adanya. Golok yang dipakai Yap Jinimau itu bentuknya sangat aneh, enteng tipis, senjata tajam luar biasa. Sambil memegangi gagang golok yang pendeknya cuma belasan senti itu, hanya sedikit diputar seketika terjadilah segulung sinar putih. Kaget Siu Tiok Sing semula memang luar biasa, tapi sesudah tenangkan diri, segera ia membentak, kapak baja diayun, terus saja ia bacok senjata musuh. Namun Yap Jinimau lekas putar goloknya yang tipis tajam itu, ia tidak berani adu senjata dengan kapak lawan. Siu Tiok Sing mainkan 36 jurus khai san pohoat atau ilmu permainan kapak membelah gunung, ia membacok ke atas dan membabat ke bawah. Sebaliknya Yap Jinimau terus-menerus mengejeknya dengan kata-kata yang menusuk hati. Melihat perempuan itu sambil bicara senatnya saja melayani serangan Tiok Sing, Cu Tan Sin menjadi khawatir jangan-jangan kawannya teperdaya musuh. Maka cepat ia pun menerjang maju, kipasnya berputar terus menutup. Tak kala itu In Tiong Ho masih tetap menputar kayun dengan Pak Tian Sik. Jin Kang kedua orang sama lihainya, mereka tahu juga dalam waktu singkat sukar untuk menentukan kalah menang, tapi yang diuji sekarang adalah tenaga dalam, siapa yang tahan lama, dia akan menang. Tapi Tian Sik tahu lawan sudah mengerahkan sepenuh tenaga untuk mengejar, berbeda seperti dirinya yang main melompat dan melejit, tenaga dalam masih terpelihara, bila sewaktu-waktu dirinya mendadak berhenti berlari terus menyerang serentak, tentu lawan tak kuat menahannya. Cuma tujuannya memang ingin menguji Jin Kang lawan, maka ia masih terus berlari dan belum ingin menundukan lawan dengan ilmu pukulan. Setan alas, dari mana datangnya kawanan anjing ini, bikin berisik melulu hingga aku tak bisa tidur demikian, tiba-tiba terdengar suara makian orang. Lalu tertampak Lem Hei Gok Sin melompat datang dengan senjatanya yang istimewa, yaitu Gok Cui Cian atau Gunting Mon Cong Buaya. Segera Tiam Jong San Long menjawabnya dengan suara keras, ini dia ayah gurumu yang datang kemari apa ayah guruku mentak Lem Hei Gok Sin dengan bingung. Ini, sahut Tiam Jong San Long sambil tunjuk Toan Ching Sun, Pinu Lemong adalah ayah Toan Kong Chu, dan Toan Kong Chu adalah gurumu, Masakah kau berani menyangkal, ayo? Biarpun perbuatan Lem Hei Gok Sin maha jahat, tapi ada suatu sifatnya yang baik, yaitu apa yang pernah dia ucapkan, tentu ditepatinya. Maka demi mendengar jawaban itu, mukanya menjadi merah padam saking gusar, tanpa menjawab benar atau tidak, segera ia membentak pula, aku angkat guru padanya adalah urusanku sendiri, peduli apa dengan anak kura-kura macam kau ini, ha ha ha. Aku toh bukan anakmu, kenapa kau panggil aku anak kura-kura, sahut San Long bergelap tertawa. Lem Hei Gok Sin tertegun, ia bingung akan jawaban itu. Tapi kemudian ia menjadi sadar bahwa secara tidak langsung orang telah memaki dia sebagai kura-kura alias germo. Sadar akan hal itu, keruan ia berjingkrak gusar, senjatanya yang aneh itu menggunting beberapa kali ke arah musuh. Walaupun otaknya rada bebal, tapi ilmu esilat Lem Hei Gok Sin memang sangat lihai. Gok Cui Qian yang dipakai itu penuh dengan gigi buaya yang tajam, baru Tiam Jong San Long menangkis tiga jurus dengan pacul garuknya, kedua lengannya sudah mulai terasa lindu pegal. Melihat kawannya terdersak, segera pancing busian Tio Toh Leng Gian Li bergerak, sekali terayun, cepat kait pancingnya melayang ke metu kiri Gok Sin. Huh, senjata apaan ini jengek Lem Hei Gok Sin? Aku berjuluk Lem Hei Tio Toh, kerjaku memancing buaya sahut Leng Gian Li dengan tertawa. Kau paham kentut, masakah buaya dapat dipancing, sekali gigit sudah putus pancingmu ini, sahut Gok Sin tak mau kalah. Baik, boleh kau coba-coba, ujar Gian Li tertawa. Kembali tali pancingnya terayun dan kait pancing hendak mencantol mulut Lem Hei Gok Sin. Namun Gok Sin tidak lengah, mendadak gok bewe epian atau ruyung ekor buaya terus dilolos, sekali sabat, segera tali pancing lawan hendak digulungnya. Ruyung lawan kasar antap, sedang tali pancingnya halus senteng, maka Leng Gian Li tak berani sembrono, cepat ia tarik pancingnya dan putar sekali di udara, menyusul batok kepala belakang Gok Sin hendak dikait lagi. Menyaksikan situasi pertarungan itu, Potting Teh menaksir pihaknya tidak berbahaya, cuma sepasang Siu Lo Tsu Chin Ang Dian yang dimainkannya dengan cepat luar biasa dengan aneka macam perubahannya, di atas golok-golok tipis itu dilumasi racun pula. Dalam hal ilmu silat sejati tidak nanti si Pek Hang kalah, tapi kalau tersentuh senjata lawan yang beracun, itulah yang dikhawatirkan. Segera Potting Teh berkata pada Ko Sing Tai, jaga dan awasi keadaan di sini, kalau perlu boleh kau rampas sebilah goloknya itu, Ko Sing Tai mengiakan, dengan tenang ia berdiri mengawasi kalangan pertempuran dengan gagahnya. Potting Teh lantas masuk ke dalam rumah, serunya keras-keras, Kiji, apakah kau berada di sini tapi sama sekali tiada jawaban orang? Ia coba membuka pintu kamar sebelah kiri dan berseru pula, Kiji belum hilang suaranya, sekonyong-konyong sesosok bayangan hijau berkelebat, seutas tali panjang secepat kilat menyambar leharnya. Walaupun benda hijau itu menyambar dengan terapung di udara, tapi ternyata adalah makhluk hidup. Potting Teh terkejut, segera ia dapat melihat jelas bahwa benda itu adalah seekor. Ular hijau yang panjang. Dengan lidahnya yang mulur mengkeret, ular itu hendak menggigi tenggorokannya. Tanpa pikir lagi Potting Teh segera menyelentik dengan jarinya hingga tepat kena bawah leher ular itu. Tenaga selentikan Potting Teh ini sungguh bukan main hebatnya, biarpun ular hijau itu keras sebagai kawat baja, sekali kena diselentik, seketika patah juga tulang lehernya, ular itu jatuh ke lantai, setelah mengeset beberapa kali, lalu mati. Maka terdengarlah suara jeritan kaget seorang gadis cilik. Haya, kau bunuh aku punya jing lengcu. Waktu Potting Teh memerhatikan tertampak seorang nona cilik berusia 15-16 tahun muncul dari balik pintu dengan wajah yang kaget tercampur takut. Di mana Toan Kongcu berada? Tanya Potting Teh. Untuk apa kau cari Toan Kongcu berbalik? Gadis itu tanya. Aku hendak menolongnya keluar sahut Potting Teh. Engkau takkan dapat menolongnya, ujar gadis itu. Ia terkurung di dalam sebuah rumah batu, di luar ada yang jaga pula, harap bawa aku ke sana, kata Potting Teh, akan kurebohkan orang yang jaga, memuka rumah batu itu dan menolong keluar Toan Kongcu, tidak bisa sahut si gadis cilik. Kalau aku membawa engkau ke sana, tentu ayah akan membunuh aku. Siapa ayahmu? Tanya Potting Teh. Aku si Ciong, ayahku adalah cuan rumah lembah ini, sahut si gadis cilik yang bukan lain adalah Ciong Ling itu. Dan engkau sendiri siapa? Potting Teh hanya mengangguk tanpa menjawab. Ia pikir terhadap seorang nona cilik begini, baik memancingnya dengan kata-kata atau mengancam dengan kekerasan, semuanya tidak pantas digunakan atas diri gadis cilik ini. Kalau Toan Qi sudah terang dikurung di dalam lembah itu, tentu tidak sulit untuk mencarinya. Karena itu, ia lantas keluar lagi dari rumah itu dengan maksud mencari jalan lain untuk menemukan Toan Qi. Kembali mengenai Toan Qi dan Bok Wan Jing yang dikurung di dalam kamar batu sebagai ternak yang disuruh mengembang dia itu. Ketika mengetahui bahwa Jing Bao Hek yang mengeram mereka dengan musliat keji itu adalah oke kean buan eng atau kejahatan sudah melampaui takaran, tentu saja mereka bertambah kejut dan khawatir. Dan karena pikiran kacau, keteguhan iman mereka semakin tipis, sampai akhirnya, entah bagaimana jadinya, tiba-tiba mereka duduk saling berdekapan. Jing Moai, demikian Toan Qi berkata perlahan, kita sudah jatuh dalam cengkeramannya, mungkin sukar menyelamatkan diri, Wan Jing hanya mengiakkan sekali, ia merasa pipinya panas bagai dibakar, terus saja ia susupkan kepalanya di pangkuan Toan Qi. Perlahan Toan Qi membelai rambut si Nona, keringat kedua orang sudah membasahi baju masing-masing hingga mirip orang habis kecemplung dalam air. Dan begitu mencium bau badan masing-masing, keruan makin bertambah daya tariknya. Jangankan mereka adalah muda-mudi yang belum berpengalaman, seumpama tidak terpengaruh oleh racun, tentu mereka pun sukar mengendalikan diri, apalagi racun. In yang hohapsan yang mereka minum itu sangat banyak, biarpun nabi sekalipun kalau sudah minum racun itu juga akan gugur imannya. Untunglah dalam keadaan lupa daratan itu, dalam benak Toan Qi masih timbul setitik sinar terang yang mengingatkan nama baik dan kehormatan keluarga Toan mereka, maka sekuatnya ia terus bergulat dengan nafsu kebinatangannya. Yang paling celaka adalah si baju hijau alias Soke Koan Boan Eng itu masih terus membakar dari luar, katanya, ayolah lekas kalian laksanakan cita-citamu. Lebih cepat kalian mempunyai anak, lebih cepat pula kalian akan keluar dari kurungan ini. Nah, aku akan pergi habis itu, terdengar suara daun pohon berkeresekan, agaknya orangnya sudah pergi jauh. Toan Qi berteriak-teriak, gak losam, gak losam. Gurumu ada kesulitan, lekas menolongnya namun sampai tenggorokannya belajar. Tetap tiada seorang pun yang menyahut, pikirnya, dalam keadaan begini, biarpun aku harus angkat guru padanya juga tidak soal lagi. Soal salah mengangkat orang jahat sebagai guru adalah urusan pribadiku dan tak ada sangkut paut dengan ayah dan paman, segera ia berteriak-teriak pula, gak losam. Lam Hei Goksin. Aku rela mengangkat guru padamu, terima menjadi ahli waris Lam Hei Pei, lekas menolong muridmu ini. Kalau tidak cepat, tentu takkan kau peroleh murid berbakat, tapi sampai ia capek sendiri, tetap tiada suatu bayangan setan, pun yang kelihatan. Toan Long, tiba-tiba Wan Jing berkata, sesudah kita kawin, engkau lebih suka anak pertama kita nanti laki-laki atau perempuan laki-laki, sahut Toan Ki dalam keadaan sadar tak sadar. Hai, Toan Kong Chu, engkau adalah engkaunya, tidak boleh kalian kawin. Tiba-tiba suara seorang gadis cilik menyela dari luar. Toan Ki terperanjat, cepat ia tanya, Ap, apakah Ciong Koh Nio adanya ya? Benar, memang akulah demikian sahut gadis itu yang memang benar adalah Ciong Ling. Sudah ku dengar semua ucapan Jing Bao Hek yang jahat itu, tapi jangan khawatir, aku pasti akan berdaya untuk menolongmu bagus rutoan Ki Girang. Nah, lekas kau pergi mencuri obat penawarnya untuk kami, akan lebih baik ku geser batu besar ini untuk menolong kalian keluar dahulu, demikian ujar Ciong Ling. Tidak, tidak. Lekas kau curikan obat penawar dahulu, sahut Toan Ki cepat. Sek, sebab aku tak tahan lagi, aku hem, hampir mati mengapa tak tahan? Apakah engkau sakit perutannya Ciong Ling khawatir? Bu, bukan, sahut Toan Ki. Habis, apakah sakit kepala Ciong Ling menegas pula? Juga bukan, sahut Toan Ki. Habis, apamu yang tidak tahan Toan Ki menjadi sulit menjawab, masakah urusan begituan boleh diterangkan pada seorang nona cilik yang masih hijau? Terpaksa ia menjawab, seluruh badanku terasa tidak enak, cukup asal kau berusaha mendapatkan obat penawarnya, tapi engkau tidak terangkan apa penyakitnya, dari mana ku tahu obat penawar apa yang diperlukan ujar Ciong Ling berkerut kening. Ayahku pandai mengobati segala macam penyakit, tapi dia harus tahu dulu apakah sakit perut, sakit kepala, atau sakit jantung. Aku tidak apa-apa, sahut Toan Ki sambil menghela nafas. Tapi aku salah, salah minum semacam racun yang disebutin yang hohabsan, Bagus, seru Ciong Ling, asal kau tahu namanya, mudahlah urusan diselesaikan, lalu dengan cepat gadis itu pulang ke rumah hendak minta obat penawar im yang hohabsan pada ayahnya. Tak tersangka begitu Ciong Ling menyebut tentang im yang hohabsan, belum lagi ia menerangkan lebih lanjut, kontan Ciong Ban Siu terus menarik muka yang berbentuk muka kuda itu, dan beratnya, anak perempuan sekecil ini untuk apa tanya ini dan itu, kalau berani sembarangan omong lagi, sebentar ku jawar kupingmu, dan sebelum Ciong Ling sempat bicara lebih lanjut, saat itulah Po Tingte dan rombongannya menyerbu ke dalam lembah Ban Jiat Kok, maka cepat Ban Siu keluar menghadapi musuh sehingga Ciong Ling ditinggal sendirian di dalam kamar. Ketika mendengar di luar sudah terjadi pertarungan sengit, Ciong Ling tidak ambil pusing sama sekali, ia asyik membongkar lemari obat simpanan seng ayah. Ia ubrak-abrik beratus botol obat Ciong Ban Siu yang tersimpan di dalam lemari, setiap botol obat itu tertempel etiket yang menunjukkan nama obat masing-masing, tapi obat penawar im yang hohabsan itu justru tidak terdapat. Dan sedang Ciong Ling bingung entah kemana harus mencari obat penawar yang dibutuhkan, tiba-tiba terdengar suara orang menyebrak pintu dan milangkah masuk. Tanpa pikir lagi ia lepaskan Jing Leng Cu, siapa tahu badan Jing Leng Cu yang kuat seperti besi itu, sekali diselentik Po Tingte lantas binasa. Dalam pada itu, Tuan Ki yang menunggu-nunggu kembalinya Ciong Ling hingga lama itu, pikiran tak senonohnya sudah semakin berkobar-kobar, beberapa kali hampir saja ia menubruk maju untuk memeluk Bok Wan Jing. Sampai akhirnya, saking tak tahan, segera ia berteriak, Jing Mo Ai, aku tidak ingin hidup lagi, lekas berikan panahmu yang berbisa itu tidak, aku tak mau memberi, sahut Wan Jing dengan suara serak dan mati merah. Tuan Ki terus memukul dada dan perut sendiri sambil berteriak pula, mati, matilah aku dan mendadak kepalan yang menghantam dada sendiri itu memukul sebuah benda keras, itulah kotak kemala yang berada dalam bajunya. Seketika pikirannya tergerak, hah, biarlah ku gunakan bongkoh cuhab ini untuk memanggil ular beracun, biarlah aku digegit mati ular berbisa saja, segera ia keluarkan kotak kemala itu dan membuka tutupnya. Benar juga sepasang kata aneh itu lantas menguap keras-keras. Namun di lembah banjiat kok itu berhubung Ciong Ling Sukamen Kim Leng Chu dan Jing Leng Chu, maka ular berbisa lainnya sudah jauh menyingkir ke tempat lain sehingga tidak mungkin mendengar suara menguapnya kata keraja ular ini. Sampai lama Teo Anki menunggu, namun tiada seekor ular pun yang muncul. Sebaliknya badan semakin panas, mulut terasa kering, keringat membasah kuyuk bajunya. Pikirnya, sepasang cuhab ini bisa mengatasi ular berbisa, agaknya racun pada badan binatang ini pasti jauh lebih liai daripada ular beracun yang paling jahat, karena dia sudah ambil keputusan hendak membunuh diri, dalam keadaan pikiran gelap, tanpa banyak pikir lagi ia terus comot seekor kata merah itu, ia masukkan binatang itu ke dalam mulut terus dikunyahnya. Ia merasakan air segar mengalir masuk tenggorokannya, rasanya sangat enak. Ternyata kata-kata itu adalah binatang berdarah dingin. Maka hanya sekejap saja seekor kata merah yang merupakan makhluk mestika yang jarang ada di jagad ini sudah dimakannya habis. Bahkan ia belum lagi puas, segera kata yang kedua dimakannya pula. Melihat muka To'anki sangat beringas sambil makan kata hingga mulutnya penuh berlepotan darah, rambutnya kusut masai pula, boku anjing menjadi rada takut. Sementara itu setelah makan dua ekor cuhak mestika itu, pernapasan To'anki bertambah megap-megap, ia justru berharap racun binatang itu lekas bekerja agar dirinya lekas mati, supaya terhindar daripada siksaan yang sukar ditahan itu. Kembali mengenai Po Tingte. Sesudah tinggalkan Cheong Ling, ia coba mencari pula terkurungnya To'anki. Tiba-tiba dari belakang terdengar suara tindakan orang, cepat ia menoleh, ternyata Cheong Ling yang sedang menyusulnya. Segera ia pun berhenti menanti gadis cilik itu. Sambil mendekat, Cheong Ling berkata, aku tidak menemukan obat penawarnya, marilah ku bawa engkau ke sana. Tapi entah batu itu dapat kau geser atau tidak, sudah tentu Po Tingte tidak tahu tentang obat penawar segala, tanyanya, obat penawar apa? Dan batu apalagi marilah ikut padaku, sebentar engkau akan tahu sendiri, sahut Cheong Ling dan mendahului jalan ke depan. Meskipun jalanan di Banjiatko itu berliku-liku penuh rahasia, namun di bawah petunjuk Cheong Ling, sebentar saja ia sudah membawa Po Tingte sampai di depan pagar pohon yang mengelilingi rumah batu itu. Dengan enteng Po Tingte pegang bahu Cheong Ling, sama sekali tidak tampak raja itu bergerak, tahu-tahu ia sudah melintasi pagar pohon itu dengan enteng dan enteng sambil membawa Cheong Ling. Keruan dadis itu kagum dan kegirangan, ia bertepuk tangan memuji, bagus, bagus, engkau seperti bisa terbang saja, sungguh hebat. Wah, celaka tiba-tiba seruannya ditutup oleh jeritan khawatir. Kiranya tiba-tiba dilihatnya di depan rumah batu itu berduduk seorang, itulah dia Jing Bao Hek atau si baju hijau yang aneh itu. Rupanya Cheong Ling sangat takut terhadap manusia yang setengah mati setengah hidup itu, ia membisiki Po Tingte, marilah kita pergi dulu, nanti kalau orang itu sudah enyah, barulah kita kembali lagi, Po Tingte sendiri rada heran juga melihat Jing Bao Hek yang luar biasa itu. Ia coba menghibur si gadis, jangan khawatir, ada aku di sini. Apakah To An Ki terkurung di dalam rumah batu ini Cheong Ling mengangguk, lalu senunyi di belakang Po Tingte. Perlahan Po Tingte mendekati Jing Bao Hek, tegurnya dengan ramah, dapatkah saudara menyingkir sedikit? Namun Jing Bao Hek itu anggap tidak melihat dan tidak mendengar, ia tetap duduk bersila dengan tenang di tempatnya. Jika saudara tidak suka menyingkir, maaf kalau aku berlaku kasar, kata Po Tingte pula. Sekali miringkan tubuh, segera ia melayang lewat di samping Jing Bao Hek terus hendak mendorong batu penutup pintu rumah. Tapi sebelum Po Tingte mengeluarkan tenaga, sekonyong-konyong Jing Bao Hek menarik keluar sebatang tongkat bambu terus menutup kekoat bunhiat di bawah ketiaknya. Anehnya tongkat bambu itu bergetar terus dan tidak lantas ditutupkan, bila Po Tingte mengerahkan tenaga untuk mendorong batu, sekali tongkat itu ditusukan, tentu Po Tingte sukar menghindarkan diri. Keruan Po Tingte terkesiap, pikirnya, ilmu tiamhiyat orang ini sungguh sangat pandai. Di zaman ini, siapakah gerangan tokoh kosenselihai ini cepat ya ayun tangan yang lain untuk membelah tongkat bambu orang, sedang tangan lain tetap menahan di atas batu untuk sewaktu-waktu mendorongnya. Namun reaksi Jing Bao Hek itu benar-benar sangat cekatan, sekali tongkatnya berputar, kembali ia ancam tianti hiyat di dada lawan. Secepat kilat Po Tingte berganti serangan sampai beberapa kali, tapi selalu diatasi lebih dulu oleh tongkat bambu si baju hijau yang tetap mengancam sesuatu tempat hiyat cu berbahaya di tubuhnya. Pertarungan di antara kaum ahli memang tidak perlu setiap serangan mesti mengenai sasarannya dengan telak. Maka sesudah belasan kali berganti tipu serangan, selalu Jing Bao Hek berhasil membuat Po Tingte tidak sempat mengerahkan tenaga untuk mendorong batu besar itu. Betapa jitu caranya mengincar hiyat cu, Po Tingte harus mengakui lawan itu tidak kalah daripada dirinya, bahkan masih di atas adiknya, yaitu Toan Cingsan. Sekonyong-konyong Po Tingte memotong miring ke bawah dengan tangan kiri, menyusul metel, telapak tangan itu mendadak berubah dengan tutukan jari. Cus, ia keluarkan luar kangit yang ci untuk menutup tongkat lawan. Kalau tutukan ini kena, jangankan hanya tongkat bambu, biarpun tongkat baja juga akan dibuatnya bengkok. Terima kasih telah menonton!